Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Kita lanjutkan gajian Kisah Nabi dan Rasul Di segmen cerita Nabi Daud Yang sudah Melaju di episode kedua Mari kita saksikan Kisahnya Para sahabatku Tak lama setelah Nabi Daud Membunuh Raja Jalud Nabi Daud lalu menagih Janji sayembara kepada Raja Tolud Karena di dalam sayembaranya Barang siapa yang bisa Membunuh Raja Jalud yang kuat itu Maka separuh kerajaannya Akan diberikan kepadanya Dan akan dinikahkan kepada putri Raja Tolud Nabi Daud Kemudian datang menemui Raja Tolud Dan berkata Paduka Raja Hamba menagih janji anda Untuk memberikan separuh kerajaan anda Dan menikahkan dengan putri anda Sang Raja Tolud lalu berkata Oh ya pasti Aku akan menikahkan putriku denganmu Tapi dengan syarat Kau harus bisa menyiapkan mas kawinnya Nabi Daud sang penggembala yang miskin Bingung dengan permintaan mas kawin dari Raja Tolud Akan tetapi Dengan kecerdikannya Beliau berkata Loh loh Paduka sendirikan yang berkata Bahwa mas kawinnya adalah membunuh Raja Jalud Dan memberikan separuh kerajaan paduka Raja Tolud kemudian berkata Hai Daud Kamu kan punya separuh kerajaanku Maka biarkan itu yang menjadi mas kawinnya Kelijikan Raja Tolud mulai terlihat Sebab dia tak rela separuh kerajaannya menjadi milik Daud Maka kemudian Para kaum Bani Israel yang mendukung Nabi Daud Berkata kepada Sang Raja Tolud Wahai Paduka Penuhilah janjimu kepada Daud Jangan sampai kita memberontak kepadamu Raja yang melihat para rakyatnya mendukung Nabi Daud Mulai agak gusar Kemudian dia berkata Baik Aku akan memberikan apa yang sudah aku janjikan Tapi masih ada golongan musuhku yang masih hidup dari kalangan kaum musyrikin Tempatnya ada di sana Berangkatlah Apabila engkau sanggup membunuh seratus orang pendekar dari musuhku itu Maka aku akan menikahkan putriku Tanpa mas kawin sepeserpun Kelijikan Raja Tolud mulai terlihat Sebab dia ingin Daud alaih salam mati di tangan seratus orang pendekar itu Sebenarnya dia tak rela Separuh kerajaannya diberikan kepada Daud Nabi Daud kemudian berangkat menuju ke suatu desa Yang dihuni oleh pada pendekar hebat Karena perintah sang Raja Tolud Nabi Daud berperang dengan mereka Sampai akhirnya beliau berhasil membunuh Bukan seratus orang Akan tetapi dua ratus orang pendekar yang ada di desa itu Lucunya lagi Nabi Daud alaih salam memotong tiap kemaluan pendekar yang dibunuhnya Dijahitnya kemaluan itu Lalu setelah selesai beliau menghadap sang Raja Tolud Dan melempar di hadapan sang Raja Seraya berkata Wahai Paduka Aku sudah membunuh para pendekar yang menjadi musuhmu itu Bukan hanya seratus Tapi dua ratus orang Ini buktinya Sambil melemparkan kemaluan itu di hadapan Raja Aku tahu siasatmu Engkau ingin aku mati di tangan pendekar-pendekar itu Tapi rencanamu gagal total Dan sekarang penuhilah janjimu Raja Tolud terhenyak mendengar perkataan Nabi Daud alaih salam Di samping itu para rakyat Bani Israel Berteriak-teriak Agar Raja Tolud memenuhi janjinya Sang Raja Tolud sangat gusar dan khawatir Sebab melihat rakyatnya cenderung mendukung Nabi Daud alaih salam Dengan kegeramannya Dia berencana membunuh Nabi Daud alaih salam Dengan berbagai cara Maka kemudian Raja Tolud mencabut tombak yang ada di sampingnya Dan melemparkan ke arah Nabi Daud alaih salam Nabi Daud yang mengetahui Dia dilempar tombak oleh Raja Tolud Beliau kemudian menangkis tombak itu Hingga tombak tersebut melayang dan menangcap di tembok Nabi Daud alaih salam kemudian melepas Tombak yang menangcap di tembok tersebut Dan mau melemparkan ke arah Sang Raja Sambil berkata Hei Paduka Apakah kau mau membunuhku? Tanya Daud Sang Raja menjawab sambil ketakutan Oh enggak Aku hanya menguji Seberapa hebat kamu Nabi Daud menjawab Dalam kitab taurat ditulis Orang yang melakukan kejahatan Akan dibalas sama seperti kejahatannya Sang Raja berkata Ya aku tahu itu Akan tetapi Apakah kau tidak tahu ucapan habil Saat mau dibunuh oleh kobil Sungguh apabila engkau membuka tanganmu untuk membunuhku Maka aku tak akan membuka tanganku Untuk membalas membunuhmu Jadi jangan balas-membalaslah Nabi Daud kemudian menjawab Baiklah Sang Raja Aku memaafkanmu untuk saat ini Para sahabatku sekalian Yang masih setia menonton channel kami Singkat cerita Akhirnya Raja Talud menikahkan Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya Namun Raja Talud masih berpikir Bagaimana caranya untuk bisa membunuh Nabi Daud alaihissalam Setidaknya Beberapa kali Raja Talud merencanakan Pembunuhan kepada Nabi Daud alaihissalam Di antaranya adalah suatu hari Raja Talud menyuruh pelayannya untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Daud alaihissalam Dan makanan itu dicampur dengan racun Akan tetapi Istri Nabi Daud Putri dari Raja Talud itu memberitahukan bahwa Makanan itu mengandung racun Dan akhirnya Nabi Daud tidak memakannya Pernah juga suatu ketika Raja Talud saat malam hari mengendap-endap ke kamarnya Nabi Daud alaihissalam Membawa pedang dan menusuk tubuh Nabi Daud yang tertutup selimut sedang tertidur Tapi kenyataannya Nabi Daud tak kalah cerdas Bahwa yang ditusuk itu bukanlah Nabi Daud Melainkan kantong-kantong anggur Yang dipungkus menyerupai orang yang berselimut Gagal maning Gagal maning son Rencana Raja Talud Dan puncaknya Saat Raja Talud berkendara Menaiki kuda sendirian di padang gul Dia berpapasan dengan Daud alaihissalam Yang berjalan kaki sendirian Pucu di cinta ulam pun tiba Gayung pun bersambut Raja Talud menghunuskan pedangnya Dan pertujuan ingin membunuh Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud yang tak membawa apa-apa Tak membawa senjata Beliau menghindari Dan akhirnya bersembunyi di dalam goa Raja Talud terus mencarinya Sampai dia bertemu sekumpulan orang Bani Israel Yang juga menjadi sahabat Nabi Daud alaihissalam Raja Talud dengan membabi buta Membunuh semua orang sahabat Nabi Daud alaihissalam itu Dia berpikir Mungkin Nabi Daud bersembunyi di tengah-tengah mereka Dan setelah pembantaian itu Raja Talud akhirnya menyesal dan ingin bertawabat Sebab sejatinya Raja Talud adalah orang muslim Pengikut dari Nabi Sham'un alaihissalam Dia kemudian mendatangi kuburannya Nabi Sham'un alaihissalam Dan berkata di depan makamnya Ya Nabi Allah Aku telah membunuh orang muslim Yang seiman denganku Apakah Allah akan menerima taubatku Makam itu kemudian bersuara Yang tak lain dan tak bukan adalah Ruh Nabi Sham'un Hei Talud Akulah yang menjadi sebab engkau menjadi Raja Karena kau telah membunuh sekumpulan orang yang beriman Allah akan menerima taubatmu Tapi dengan syarat Engkau berperang Berjihad Melawan para kaum musyrikin pemberontak sampai mati Dengan petunjuk ini Raja Talud kemudian berperang melawan musuh-musuhnya yang kafir Hingga akhirnya beliau tewas Dan puncak singgah sana Kerajaan seutuhnya sekarang dikuasai oleh Nabi Daud Persahabatku sekalian Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Penuhilah janjimu Walaupun engkau tidak suka dan tidak berkenan untuk terlaksana Yang kedua Janganlah suka merekayasa suatu kejahatan Sebab sekecil apapun kejahatan itu Akan dibalas oleh Allah SWT Yang ketiga Allah akan menerima taubat seorang hambanya Walaupun dosanya sebesar jutaan gunung Asal dia mau bersungguh-sungguh Yang keempat Nabi Daud adalah rakyat biasa Miskin dan penggembala kambing Tapi dia bisa menjadi raja Menjadi penguasa dengan kemampuan yang dimilikinya Oleh karena itu Kita sebagai rakyat biasa Rakyat kecil Teruslah berusaha Siapa tahu nanti kita akan menjadi orang besar Karena yang besar dimulai dari yang kecil Demikianlah para sahabatku secara singkat Nabi Daud AS Kita akan teruskan ke episode selanjutnya Wallahu'alamusawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh